Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga sudah berikan kesehatan ya Di video kali ini, Cheese Cooking akan berbagi resep cara membuat pepes ikan yang super enak dan super lejat Namun sebelumnya, untuk kalian yang baru gabung, tekan dulu tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Di sini sudah ada ikan emas yang sudah saya cuci bersih ya Kurang lebih 2 kg dan jangan lupa disisir seperti ini Agar nanti bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya Langsung saja kita tumis dulu bumbu yang sudah disediakan Di antaranya ada bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga jahe Tujuannya agar bumbunya matang ya Bila bawangnya sudah tercium wangi, kita tambahkan kemiri Aduk-aduk dan kita tidak perlu menunggu waktu lama ya Karena kemirinya sudah agak matang Kita angkat lalu kita haluskan Ini saya menambahkan sedikit air ya untuk menghaluskan Seperti ini hasilnya Lanjut, kita tambahkan merica bubuk, penyedap rasa, micin dan juga garam Untuk pemberian bumbunya kita harus benar-benar royal ya Agar rasanya enak Bila bumbunya sudah tercampur rata Kita baluri ikan yang sudah dicuci tadi oleh bumbu ini Lumuri semua bagian ikannya dengan bumbu ya Agar bumbunya benar-benar meresap Lanjut, disini sudah ada bumbu rempah yang sudah saya sediakan ya Di antaranya daun kemangi, irisan serai, irisan cabai merah, irisan daun bawang, lengkuas dan juga daun salam Kita susun semua rempah di atas daun pisang ya Seperti ini Selanjutnya Kita simpan Ikan yang sudah di rumah ditari di atasnya Kita tambahkan lagi bumbu rempah di atasnya ya Dan kita susun secara rapi Agar nanti hasilnya cantik dan rasanya sangat enak Jika bumbu rempahnya sudah tersusun dengan rapi Kita bungkus secara rapi ya Dan kita tambahkan lagi bungkusannya dengan koran Agar tulangnya lunak ya Tulang ikannya Dan matangnya secara merata Seperti ini ya hasilnya Dan pepesan ikan siap untuk dikukus kurang lebih 30 menit Dan inilah hasilnya Pepes ikan alai cheese cooking membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya sangat enak Untuk bumbunya harus benar-benar banyak ya Agar semua bagian tubuh ikannya benar-benar terlumuri oleh bumbunya Agar rasanya enak dan tampilannya sangat cantik Untuk yang belum paham Takaran bumbu maupun resepnya Saya tulis di kolom deskripsi ya Dan bila ada yang mau ditanyakan Boleh tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini